Beredar isu adanya dugaan pelecehan dalam proses seleksi Miss Universe Indonesia 2023. Hal ini telah dilaporkan seorang finalis berinisial PKN Kepolda Metro Jaya, Senin, 7 Agustus 2023. Sejumlah pengurus ajang kecantikan itu pun berbondong-bondong mengundurkan diri. CEO Miss Universe Indonesia, Elduan Wang mengumumkan pengunduran dirinya. Selain Elduan Wang, fotografer Rio Motret, juga menyatakan mundur sebagai visual director Miss Universe Indonesia. Keduanya mengumumkan pengunduran diri melalui akun Instagram masing-masing. Terima kasih, sebuah kehormatan yang sangat besar buat saya untuk menjabat sebagai CEO di Miss Universe Indonesia selama masa kontrak kerja saya, tulis Elduan seperti dikutip dari akun Instagramnya, Senin, 7 Agustus 2023. Elduan mengatakan, ia ingin fokus pada karirnya yang sebelumnya dan melanjutkan pekerjaannya di kampung halamannya. Sementara itu, Rio Motret juga mengumumkan pengunduran diri melalui sebuah unggahan di Instagram. Halo saya Rio Motret dan pada kesempatan ini, saya ingin memberitahukan bahwa perjalanan saya bersama Miss Universe Indonesia sudah berakhir, tulis Rio. Sebelum Rio Motret dan Elduan Wang, makeup artis Lembiono juga mengundurkan diri. Apa hubungannya Mas Rio dengan Mission Universe ini dan kenapa memundurkan diri? Aku dengan Miss Universe. Jadi aku di Pinang sama Miss Universe ini memang diajak di awal ke dirinya Miss Universe. Karena aku pikir ini sebuah organisasi baru yang fresh, karena sudah memisahkan diri dari organisasi yang sebelumnya. Jadi saya pikir, ya karena isinya anak muda semua, kenapa tidak saya mencoba bergabung dan membantu mengembangkan Miss Universe Indonesia menjadi ke arah yang jauh lebih modern dan lebih baik lagi. Itu awalnya misi saya. Tapi setelah berjalannya ke belakang ini, mungkin banyak ketidaksamaan visi dan misi antara saya dengan pihak Miss Universe sendiri. Jadi banyak perbedaan ini lah ya, visi. Jadi akhirnya saya juga banyak mundur, maksudnya tidak terlalu banyak info lagi di dalam Miss Universe Indonesia dan dilanjutkan oleh beberapa pihak yang ada di dalam situ. Nah, saya berkontribusi di sini membawa provincial director, ada Ibu Sally dan Ibu Rizky, karena mereka berdua adalah sahabat saya. Kemudian waktu itu ownernya meminta saya untuk menjualkan license, padahal sebenarnya judulnya saya ini adalah di Pinang sebagai visual director atau fotografer di situ. Tapi sebagai teman, saya membantu untuk mengenalkan kedua sahabat saya ini menjadi provincial director di situ. Memang kita mengawali semua ini dengan baik-baik dan kita bertujuan memang mau membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. Tujuan awal kita ya, visi kita. Tapi kita nggak tahu ada pihak lain yang mungkin di perjalanan ini berubah konsep atau berubah visi-misi, saya nggak tahu. Makanya lebih baik ketika kontrak saya habis, saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan tidak tergabung lagi dalam Miss Universe Indonesia. Beredar isu adanya dugaan pelecehan dalam proses seleksi Miss Universe Indonesia 2023. Hal ini telah dilaporkan seorang finalis berinisial PKN Kepolda Metro Jaya, Senin, 7 Agustus 2023. Sejumlah pengurus ajang kecantikan itu pun berbondong-bondong mengundurkan diri. CEO Miss Universe Indonesia, Elduan Wang mengumumkan pengunduran dirinya. Selain Elduan Wang, fotografer Rio Motret, juga menyatakan mundur sebagai visual director Miss Universe Indonesia. Keduanya mengumumkan pengunduran diri melalui akun Instagram masing-masing. Terima kasih. Sebuah kehormatan yang sangat besar buat saya untuk menjabat sebagai CEO di Miss Universe Indonesia selama masa kontrak kerja saya, tulis Elduan seperti dikutip dari akun Instagramnya, Senin, 7 Agustus 2023. Elduan mengatakan, ia ingin fokus pada karirnya yang sebelumnya dan melanjutkan pekerjaannya di kampung halamannya. Sementara itu Rio Motret juga mengumumkan pengunduran diri melalui sebuah unggahan di Instagram. Halo saya Rio Motret dan pada kesempatan ini, saya ingin memberitahukan bahwa perjalanan saya bersama Miss Universe Indonesia sudah berakhir, tulis Rio. Sebelum Rio Motret dan Elduan Wang, makeup artis Lembiono juga mengundurkan diri. Bagaimana mas Rio dengan Miss Universe ini dan kenapa memundurkan diri? Aku dengan Miss Universe. Jadi aku dipinang sama Miss Universe ini memang diajak di awal ke dirinya Miss Universe. Karena aku pikir ini sebuah organisasi baru yang fresh, karena sudah memisahkan diri dari organisasi yang sebelumnya. Jadi saya pikir, ya karena isinya anak muda semua, kenapa tidak saya mencoba bergabung dan membantu mengembangkan Miss Universe Indonesia menjadi ke arah yang jauh lebih modern dan lebih baik lagi. Itu awalnya misi saya. Tapi setelah berjalannya ke belakang ini, mungkin banyak ketidaksamaan visi dan misi antara saya dengan pihak Miss Universe sendiri. Banyak perbedaan inilah ya, visi. Jadi akhirnya saya juga banyak mundur, maksudnya tidak terlalu banyak involved lagi di dalam Miss Universe Indonesia. Dan dilanjutkan oleh beberapa pihak yang ada di dalam situ. Nah, saya berkontribusi di sini membawa provincial director, ada Ibu Selly dan Ibu Rizky, karena mereka berdua adalah sahabat saya. Kemudian waktu itu ownernya meminta saya untuk menjualkan license. Padahal sebenarnya judulnya saya ini adalah dipinang sebagai visual director atau fotografer di situ. Tapi sebagai teman, saya membantu untuk mengenalkan kedua sahabat saya ini menjadi provincial director di situ. Memang kita mengawali semua ini dengan baik-baik dan kita bertujuan memang mau membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. Tujuan awal kita ya, visi kita. Tapi kita nggak tahu ada pihak lain yang mungkin di perjalanan ini berubah konsep atau berubah visi-misi, saya nggak tahu. Makanya lebih baik ketika kontrak saya habis, saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan tidak tergabung lagi dalam Miss Universe Indonesia. Beredar isu adanya dugaan pelecehan dalam proses seleksi Miss Universe Indonesia 2023. Hal ini telah dilaporkan seorang finalis berinisial PKN Kepolda Metro Jaya, Senin, 7 Agustus 2023. Sejumlah pengurus ajang kecantikan itu pun berbondong-bondong mengundurkan diri. CEO Miss Universe Indonesia, Elduan Wang mengumumkan pengunduran dirinya. Selain Elduan Wang, fotografer Rio Motret, juga menyatakan mundur sebagai visual director Miss Universe Indonesia. Keduanya mengumumkan pengunduran diri melalui akun Instagram masing-masing. Terima kasih, sebuah kehormatan yang sangat besar buat saya untuk menjabat sebagai CEO di Miss Universe Indonesia selama masa kontrak kerja saya, tulis Elduan seperti dikutip dari akun Instagramnya, Senin, 7 Agustus 2023. Elduan mengatakan, ia ingin fokus pada karirnya yang sebelumnya dan melanjutkan pekerjaannya di kampung halamannya. Sementara itu Rio Motret juga mengumumkan pengunduran diri melalui sebuah unggahan di Instagram. Halo saya Rio Motret dan pada kesempatan ini, saya ingin memberitahukan bahwa perjalanan saya bersama Miss Universe Indonesia sudah berakhir, tulis Rio. Sebelum Rio Motret dan Elduan Wang, makeup artis Lembiono juga mengundurkan diri. Bagaimana mas Rio dengan Vision Universe ini dan kenapa memundurkan diri? Aku dengan Miss Universe. Jadi aku dipinang sama Miss Universe ini memang diajak di awal pendirinya Miss Universe. Karena aku pikir ini sebuah organisasi baru yang fresh, karena sudah memisahkan diri dari organisasi yang sebelumnya. Jadi saya pikir karena isinya anak muda semua, kenapa tidak saya mencoba bergabung dan mengembangkan Miss Universe Indonesia menjadi ke arah yang jauh lebih modern dan lebih baik lagi. Itu awalnya misi saya. Tapi setelah berjalannya ke belakang ini, mungkin banyak ketidaksamaan visi dan misi antara saya dengan pihak Miss Universe sendiri. Banyak perbedaan inilah ya, visi. Jadi akhirnya saya juga banyak mundur, maksudnya tidak terlalu banyak involved lagi di dalam Miss Universe Indonesia. Dan dilanjutkan oleh beberapa pihak yang ada di dalam situ gitu. Nah, saya berpatribusi di sini membawa provincial director, ada Ibu Sally dan Ibu Rizky. Karena mereka berdua adalah sahabat saya. Kemudian waktu itu ownernya meminta saya untuk menjualkan license. Padahal sebenarnya judulnya saya ini adalah dipinang sebagai visual director atau fotografer di situ. Tapi sebagai teman, saya membantu untuk mengenalkan kedua sahabat saya ini menjadi provincial director di situ. Emang kita mengawali semua ini dengan baik-baik dan kita bertujuan memang mau membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. Tujuan awal kita ya, visi kita. Tapi kita tidak tahu ada pihak lain yang mungkin di perjalanan ini berubah konsep atau berubah visi-visi, saya tidak tahu. Makanya lebih baik ketika kontrak saya habis, saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan tidak tergabung lagi dalam Miss Universe Indonesia. Beredar isu adanya dugaan pelecehan dalam proses seleksi Miss Universe Indonesia 2023. Hal ini telah dilaporkan seorang finalis berinisial PKN Kepolda Metro Jaya, Senin, 7 Agustus 2023. Sejumlah pengurus ajang kecantikan itu pun berbondong-bondong mengundurkan diri. CEO Miss Universe Indonesia, Edwin Wang mengumumkan pengunduran dirinya.